Intro Hari Guru Nasional jadi momentum berharga dan harapan guru di ujung barat Provinsi Jambi Kajeti Jambi akan kawal Pengerjaan Jalan Tol Bayung Lincir Tempin Disduk Capil Batanghari Catat 1.600 pemilih pemula di Kabupaten Batanghari belum miliki KTP Elektronik Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sodara Jambi hari ini kembali menjabat Anda edisi Sabtu 25 November 2023 Ya selain tiga topik utama tadi tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Omil Hayadi dan saya Daput Silalahi kita jelang Jambi hari ini selekatnya Mengawali Jambi hari ini saudara hari ini merupakan Hari Guru Nasional yang diperingati di seluruh pelosok tanah air dan termasuk di Kabupaten Moro Jambi saudara pada momentum Hari Guru ini seluruh guru berharap adanya peningkatan kesejahteraan dari pemerintah Menjadi salah satu fondasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Melalui pendidikan yang berkualitas generasi penerus bangsa diharapkan dapat mengharumkan nama bangsa dan juga negara di kancah internasional Pendidikan yang berkualitas hadir dari sosok guru yang mengemban amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Di balik perannya tugas mulia guru sebagai pendidik masih terbebani dengan persoalan kesejahteraan Persoalan itu seharusnya tidak menjadi beban bagi guru sebagai tenaga pendidik dan garda terdepan dalam mewujudkan generasi emas yang handal Bertempatan di Hari Guru Nasional Tahun 2023 Para guru di Kabupaten Muara Jambi berharap adanya peningkatan kesejahteraan dari pemerintah Harapan adanya peningkatan kesejahteraan itu disampaikan oleh Mursalim Salah seorang guru Mbis Jawaharlun Iman yang masih berstatus honorer di Muara Jambi Mursalim berharap pemerintah dapat mewujudkan keinginan para guru untuk mendapatkan kesejahteraan Kami selalu guru honor khususnya yang ada di Kabupaten Muara Jambi semoga ke depan ada kepastian untuk guru honor untuk mengejahterakan para guru yang ada di Kabupaten Muara Jambi tentunya ini juga mewakili daripada rekan-rekan guru yang ada di Indonesia Guru yang masih berstatus honorer di Muara Jambi mendapatkan penghasilan 250 ribu rupiah per bulannya Untuk memenuhi kebutuhan keluarga para guru terutama bangi mereka seorang ayah yang menjadi tulang punggung keluarga harus melakukan pekerjaan sampingan setelah pulang dari menunaikan tugas mulianya Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan Sementara itu saudara guru adalah salah satu profesi yang mulia Guru berperan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi cerdas dan berdaya saing Keberadaan lembaga pendidikan formal tidak terlepas dari peran para guru Seorang guru memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat penting dalam mendidik putra bangsa Mendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan namun juga membentuk karakter anak bangsa Tingginya mutu pendidikan menjadi tolak ukur berkembang dan majunya suatu negara Peringatan Hari Guru Nasional 25 November 2023 Sebagai seorang tenaga pendidik di SMP Negeri 21 Kabupaten Tanjung Cemu Timur Elda Melisa menyampaikan Menjadi seorang guru adalah salah satu profesi yang tepat bagi perempuan Dengan kelembutan dan kasih sayangnya bisa memimpin anak bangsa menjadi cerdas dan berdaya saing Profesi guru adalah salah satu profesi mulia untuk investasi jangka panjang Mendidik anak bangsa berarti menanamkan nilai-nilai spiritual yang diselaraskan dengan penanaman ilmu pengetahuan Hasilnya baru akan terlihat setelah 10 atau 20 tahun yang akan datang Kita bisa melakukan banyak hal Kita bisa memulai seperti menjadi seorang pendidik seperti saya mendidik anak-anak dengan baik Mendidik anak-anak menjadi orang yang lebih hebat bukan hanya anak kita saja Tetapi kita harus buktikan bahwa kita bisa membuat anak-anak yang lain juga hidup dengan baik dan bahagia Elda mengajak seluruh guru yang ada di Kabupaten Tanjung Cemu Timur terkhusus perempuan agar bisa mengeksplorasi dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat menghasilkan peserta didik berprestasi dan berdaya saing Kliva Patria TVRI Jambi melaporkan Ya Saudara, Hari Guru Nasional menjadi momentum untuk mengingat peran vital guru sebagai fondasi kemajuan bangsa dalam perjuangannya mencerdaskan anak bangsa para guru dihadapkan dengan berbagai keterbatasan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November menjadi momentum pengingat bagi pentingnya peran seorang guru sebagai pelawan tanpa tanda jasa Para guru tidak pernah merasa lelah untuk terus berjuang mencerdaskan generasi penerus bangsa Tekad untuk mencerdaskan anak bangsa bukan hanya ada di kota-kota besar namun hingga ke pelosok-pelosok wilayah terpasuk Kabupaten Kerinci Seluruh guru di Kabupaten di ujung pada Provinsi Jambi juga memiliki cita-cita dan harapan tinggi untuk terus mengabdikan diri kepada negeri Namun pada kenyataannya tuntutan besar yang diemban oleh seorang guru belum diimbangi dengan pemberian honor atau upah yang layak khususnya bagi para guru honor Kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2023 harapan saya bagi Bapak dan Ibu Guru lebih kreatif dan inovatif dan selalu mengutip perubahan-perubahan agar lebih maksimal dalam pendidikan serta didik menjadikan anak didik yang unggul di era perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat saat ini dan harapan kami juga kepada pemerintah agar lebih memperhatikan guru-guru yang ada supaya dapat mensejadarkan kejeteraan bagi guru Layar di era Ramadan Kelas berapa? Kelas 6 Cita-citanya mau jadi apa? Tentara Senang belajar di sini? Senang Umurnya berapa sekarang? 12 Menjadi seorang pendidik di era digital dan modernisasi saat ini sangat dirasakan oleh seluruh guru Tak hanya berdampak positif Kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif bagi dunia pendidikan Ilwan TVRI Jambi melaporkan Peralih keinformasi lain saudara BNN Provinsi Jambi memusnahkan 10 kg narkoba jodisabu dan 4.800 butir pil ekstasi Barang bukti itu dibusnahkan petugas dengan cara dibakar di musim inkunerator milik BNN Provinsi Jambi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Musnahkan narkoba jenis sabu dan ribuan butir pil ekstasi Barang terlarang tersebut didapat petugas dari 3 kasus pengukapan penyalahguna narkoba dari bulan Oktober hingga November 2023 Barang bukti itu dibusnahkan petugas dengan cara dibakar di mesin insinerator milik BNN Provinsi Jambi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Paul Wistu Handoko mengatakan Pemusnahan ini merupakan rangkai proses hukum lanjutan para pelaku sebelum melanjutkan proses hukum di persidagat Saat pemusnahan ada 10 kg narkoba jenis sabu dan 4.800 butir pil ekstasi Barang ini dibusnahkan untuk menyelamatkan ribuan jiwa manusia dari bahaya penyalahgunaan narkoba Telah laksanakan bersama dengan total jumlah barang bukti yang dimusnahkan Sabu kurang lebih 10.701,15 gram Sementara itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para sindikat narkoba Jaringan antar provinsi tersebut diancam pasal 114 dan 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara hingga hukuman seumur hidup Asar TVRI Jambi melaporkan Kita beralih ke sorotan lainnya Saudara Kajati Jambi akan kawal proyek strategis nasional Jalan Tol Bayung Lincer Tempino Dan saudara pengawalan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana Selama proses pengerjaan jalan nasional Kejati Jambi mengawal proyek strategis nasional pengerjaan Jalan Tol Bayung Lincer Tempino Pengawalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan jalan dapat berjalan lancar Tanpa adanya indikasi tindak pidana korupsi Kasih PENKUM Kejati Jambi, Lexi Fataradi mengatakan Pengawalan pengerjaan jalan nasional ini sebagai tindak lanjut Adanya permohonan pengamanan pembangunan proyek strategis nasional Yang telah dicantumkan dalam instruksi Presiden No. 3 tahun 2023 Tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah Nantinya tim akan memantau langsung seluruh proses pekerjaan pembangunan jalan tol Sepanjang kurang lebih 15 km Yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Persero Dengan nilai kontrak 2,7 triliun rupiah Saat ini Kejaksaan Tinggi Jambi Sesuai dengan arahan Jaksa Agung dan Direkturat D pada Jaksa Agung Dan intelijen akan melakukan pengawalan terhadap proyek strategis nasional Yaitu pembangunan jalan tol Bayung Lincir Tempino Seksi 3 Jambi Dengan nilai kontrak 2,7 triliun Dengan pekerjaannya sepanjang 15 km Dan insya Allah tahun 2024 selesai Leksi Fataradi menambahkan Saat ini proses pengerjaan jalan tengah memasuki tahap pengerjaan fisik Asar TVRI Jambi pelaporkan BMKG Provinsi Jambi mengimbau masyarakat tetap waspada cuaca ekstrim Yang diprediksi akan terjadi ke depan Ya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut Saudara tetaplah bersama kami Dan kembali bersama kami di Jambi hari ini saudara kita menuju pemilu 2024 Dimana masih banyaknya pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik ini membuat Disduk Capil Batanghari harus melakukan upaya jemput bola Ditarikkan proses rekam cetak KTP elektronik selesai pada akhir Desember 2023 Dinas Kependudukan dan catatan sipil Batanghari terus memaksimalkan percepatan perekaman KTP elektronik Untuk mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024 Disduk Capil Batanghari fokus melakukan rekam cetak KTP elektronik Pemilih pemula yang akan memasuki usia 17 tahun Untuk merealisasikan percepatan itu Pihak Disduk Capil akan melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah Khususnya SMA dan sederajat Pelaksana tugas kepala Disduk Capil Batanghari, Revlizar, mengatakan Dari data yang diterima oleh KPU, terdapat 1.600 jiwa lebih Pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik Pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik ini Akan menjadi fokus dan sasaran petugas Disduk Capil Untuk melakukan rekam cetak KTP elektronik SMA ini, SMA yang ada di Batanghari Yang kami upayakan perekamannya masuk ke sekolah itu tercapai Itulah data-data yang belum Dan anak-anak itu, sebelum mereka umur 17 Mereka masih malas nak rekam Karena memang belum jadi KTP ya Tapi sekarang rekamnya sudah bisa dilakukan Untuk percepatan Artinya tanggal 17 pas dia nanti KTPnya bisa dicetak Revlizar menambahkan Proses rekam cetak KTP elektronik ditargetkan Akan selesai pada akhir Desember 2023 Percepatan perekaman KTP elektronik ini dilakukan Agar seluruh pemilih pemula Dapat menjalurkan hak suaranya pada pemilu tahun 2024 Ade Juniawan, DVRI Jambi, melaporkan KPUD Sarolangun memfasilitasi peserta pemilu tahun 2024 Untuk pemasangan alat peragak kampanye Saudara jelang masa kampanye dimulai tanggal 28 November tahun 2023 KPUD Sarolangun telah mendatapkan surat keputusan Terkait pemasangan alat peragak kampanye Dan alat peragak sosialisasi Kemudian akan memfasilitasi peserta pemilu Untuk pemasangan tiga bentuk reklame atau baliho Sesuai dengan keputusan KPU No. 1621 tahun 2023 Tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Ari Wibowo mengatakan Zona larangan pemasangan APK untuk pemilu 2024 Lebih terbatas dibanding dengan pemilu tahun 2019 lalu Sehingga hal tersebut memberi ruang lebih luas Untuk lokasi dan zona pemasangan APK Pada pemilu 2024 ini pihak KPUD akan memfasilitasi baliho kampanye Kepada partai politik, DPD dan caleg Serta capres dan cawapres Yang akan dipasang di pusat ibu kota kabupaten Sehari ini kan beda dengan 2019 Pemilu 2019 kan semuanya Kita KPU yang mengatur semuanya Mulai dari titik, mulai ukuran Kau hari ini KPU hanya memfasilitasi itu tiga Tiga itu peserta pemilu Peserta pemilu ada partai politik, DPD sama presiden Itu pun nanti kita sudah kondisi dengan Seperti pada itu pemasangan ada dua titik Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Masa kampanye pemilu 2024 Akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 Sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan Sementara itu Saudara KPUD Sarulangun meminta seluruh partai politik Peserta pemilu di Kabupaten Sarulangun Untuk segera merampungkan dan menyerahkan Rekening khusus dana kampanye Satu hari menjelang masa kampanye dimulai Jelang masa kampanye pemilihan calon anggota DPR di Kabupaten Sarulangun Rekening khusus dana kampanye partai politik peserta pemilu Menjadi salah satu syarat dan elemen yang penting Yang harus diserahkan sebagai laporan awal dana kampanye Kepada KPUD sesuai dengan peraturan KPURI Dari 15 partai politik peserta pemilu Di Kabupaten Sarulangun hingga hari ini Baru dua partai politik yang sudah melapor RKDK Yakni Partai PDI Perjuangan dan Partai PKB Komisioner KPUD Sarulangun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Yuliana mengatakan Seharusnya partai politik sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU Tanggal 14 Desember 2022 lalu Sudah membuat dan melaporkan RKDK Sedangkan pihaknya sudah berulang kali memberikan imbauan kepada partai politik terkait hal tersebut Tiga hari sebelum masa kampanye itu mereka sudah lupa semuanya Itu nanti akan terlihat di sistem Nanti admin kami akan melihat semuanya Bagi yang belum melapor harus nanti dikoordinasi kembali untuk melapor Membuka pendidikan tersebut Karena akan takut nanti sanksi yang mereka terima sesuai PKB Sesuai dengan ketentuan pasal 118 PKPU nomor 18 tahun 2023 Tentang dana kampanye pemilu Partai politik peserta pemilu yang tidak menyerahkan RKDK Akan disangsi dan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu sesuai tingkatan Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan Beralih ke informasi lainnya Saudara BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim Hujan dengan intensitas lebat Hingga potensi cuaca ekstrim diprediksi terjadi hingga tiga hari mendatang BMKG stasiun klimatologi Jambi memprediksi cuaca ekstrim akan terjadi dalam tiga hari ke depan Potensi cuaca ekstrim terjadi secara menyeluruh di Kabupaten Buarujambi Cuaca ekstrim ditandai dengan intensitas curah hujan sedang hingga lebat Yang disertai petir dan angin kencan Koordinator data dan informasi BMKG stasiun klimatologi Sri Utami Widesuti mengatakan Dinamika fenomena Siklon 99 yang terjadi di Pulau Natuna Mempengaruhi perairan di Pulau Sumatera Dan memicu pertumbuhan awan hujan di Provinsi Jambi Ini kan sedang ada fenomena Siklon 99 di Pulau Natuna Yaitu di Kalimantan bagian utara dan itu mempengaruhi di perairan Sumatera Sehingga memang di beberapa hari ke depan akan terjadi seperti hujan lebat ataupun angin kencang Bisa disertai dengan petir Sri Utami Widesuti mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi Seperti banjir, tanah longsor dan angin puting beliung Azam Afnad, TVRI Jambi melaporkan Saudara memasuki awal musim penghujan, jumlah titik panas di Provinsi Jambi mulai berkurang Berdasarkan catatan BMKG, jumlah titik panas pada November 2023 hanya 193 titik panas Provinsi Jambi telah mewasuki awal musim penghujan Bahkan dalam beberapa hari ke depan, hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi di sejumlah daerah dalam Provinsi Jambi Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistio mengatakan Meningkatnya curah hujan itu berdampak terhadap menurunnya titik panas Berdasarkan catatan BMKG, jumlah titik panas pada November 2023 hanya 193 Jumlah itu turun dari jumlah titik panas pada bulan-bulan sebelumnya Sekitar 1000 titik panas Panas masih ada terpantau saat tidak banyak sudah mulai berkurang Karena intensitas hujan sudah mulai tinggi di wilayah Provinsi Jambi Sampai kemarin kita mencatat ada sekitar 4042 titik panas yang terdeteksi Terpantau di wilayah Provinsi Jambi Dan untuk bulan Desember, Januari sampai April 2024 Memang untuk indeks kesesuaian iklim untuk terjadi titik panas itu masuk kriteria atau kategori rendah Ibnu Sulistio memprediksi jumlah titik panas akan terus berkurang hingga Desember mendatang Joko, TVRI Jambi melaporkan Ya saudara, harga cabai merah yang sempat tembus 100 ribu rupiah per kilogram Kini mulai turun di angka 70 ribu rupiah per kilogram Dan turunnya harga cabai karena persediaan mulai memenuhi kebutuhan masyarakat Harga cabai merah dan rawit pada Jumat 24 November 2023 Mulai turun di pasar tradisional Sengeti Mwaru Jambi Harga cabai merah turun menjadi 70 ribu rupiah per kilogram Dari harga jual sebelumnya 100 ribu rupiah per kilogram Begitu juga dengan harga cabai rawit ikut turun menjadi 60 ribu rupiah per kilogram Setelah sempat berada di angka 80 ribu rupiah per kilogram Sebagian pedagang mengaku tidak bisa memastikan kenaikan maupun turunnya harga cabai tersebut Karena tergantung dengan jumlah pasokan Dan sementara itu untuk cabai setan masih bertahan di harga 100 ribu rupiah per kilogram Saat ini meski harga jual cabai merah dan rawit turun Tapi daya beli masyarakat masih rendah Karena harga cabai saat ini didilai masih tinggi atau relatif normal Para pedagang berharap Pemerintah dapat memberi solusi yang tepat bagi para pedagang Pasalnya di tengah kondisi harga cabai yang tinggi Dan perparahnya daya beli yang jauh berkurang Membuat pendapatan pedagang merosot Azam Afnan, TVRI Jambil laporkan Usai jadi kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya Di antaranya Bupati Bunga Masuri kembali menyerahkan puluhan sertifikat pendaftaran bagi masyarakat Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial Saudara Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief Menutup Batanghari Expo 2023 Batanghari Expo ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Khususnya pelaku usaha kecil dan menegah Festival Batanghari Tangguh dan Batanghari Expo tahun 2023 Resmi ditutup Bupati Batanghari pada Jumat sore kemarin Dalam sambutannya Muhammad Fadil Arief mengapresiasi penyelenggaraan Batanghari Expo tahun 2023 Tingginya animo masyarakat yang berkunjung ke stand Expo bertampak positif Terhadap perputaran ekonomi masyarakat Muhammad Fadil Arief ber-COVID-BEN akan menggelar Batanghari Expo pada setiap peringatan HUD Kabupaten Batanghari Namun sebelum menggelar event tahunan itu Pemerintah Kabupaten Batanghari akan berupaya Melengkapi sejumlah fasilitas umum di kawasan Tapa Malenggang yang belum memadai Untuk meminimalkan terbangnya uang masyarakat Batanghari ke tempat lain Sehingga perlu diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini Walaupun tempatnya belum sempurna Nah hal ini yang akan terus kita menjel Tapi mudah-mudahan di tahun depan tempat ini harus disempurnakan Pak Asisten Ya karena malam masih gelap di sini Sehingga stand yang dijalannya agak dirugikan daripada yang di luar Kemudian juga venue-venue yang baru kita bangun juga belum selesai Pada kegiatan tersebut Muhammad Fadil Arief turut menyerahkan penghargaan Kepada para pemenang stand terbaik Serta pemenang festival karnaval Batanghari tangguh Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar Malam Pesta Rakyat Hari ulang tahun ke-75 Kabupaten Batanghari Dan saudara Malam Pesta Rakyat yang diisi dengan penampilan band Ibu Kota itu Disambut antusias oleh ribuan penonton Puluhan ribu penonton hadir untuk memberiakan Pesta Rakyat Dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Kabupaten Batanghari Acara yang diselenggarakan di Stadion Koni Batanghari pada Jumat Malam ini Menghadirkan band Ibu Kota, Tim X Antusias penonton yang hadir pecah ketika band yang beranggotakan 6 personel itu Menghentak panggung dengan sejumlah lagu hitsnya Tidak hanya penonton Bupati Batanghari bersama istri dan juga tamu undangan lainnya Yang hadir pada Malam Pesta Rakyat itu Tidak mau ketinggalan untuk ikut bergoyang bersama Suasana semakin meriah ketika Bupati Batanghari bersama istri Turut tampil di atas panggung Berduet bersama band Tipe X Kemeriahan acara Pesta Rakyat merupakan agenda yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari sebagai bentuk memberikan hiburan kepada masyarakat Selain itu, Malam Pesta Rakyat ini juga dikelar untuk menemukan perekonomian masyarakat Khususnya pelaku usaha kecil dan menengah H.D. Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan Saudara Pejabat Bupati Merangin Mukti menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Rekor tersebut membahas persiapan menghadapi penjelenggaraan pemilu tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda Di ruang rapat dinas Bupati Merangin Penjabat Bupati Merangin Mukti menyampaikan Rekor tersebut membahas persiapan menghadapi penjelenggaraan pemilu 2024 Beberapa isu utama yang dibahas diantaranya Progres perekaman KTP elektronik Jelang mitigasi distribusi logistik ke daerah rawan bencana Keterlibatan Satlin Mas di desa dalam pengamanan pemilu Serta titik pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Merangin Bukti berharap Rekor ini berimplikasi pada terwujudnya komitmen para penjelenggaraan pemilu Di tingkat Kabupaten Termasuk instansi maupun lembaga terkait terhadap penjelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Merangin tahun 2024 Mukti menjelaskan di era keterbukaan saat ini Masyarakat semakin kritis dan memahami Tentang pemilu sebagai wahana untuk mengubah harapan Menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik Melalui pergantian pemimpin nasional maupun daerah Untuk itu pemerintah daerah dan instansi terkait Wajib mengawal terselenggaranya pemilu secara langsung Umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman, dan tertib Sesuai tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Kemudian yang lain memang netralitas ASN Saya sudah tanda tangan kemarin Pak BKD Itu tolong segera nanti disosialisasikan Nanti diapel besar SNET Pak Seda yang ngambil tolong ditegaskan lagi Kita sudah tegas betul itu Jangan sampai nanti termasuk juga kepala desa Rekor tersebut diharapkan menghasilkan persamaan persepsi Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Peranggir Sehingga masalah-masalah yang dapat menghambat Dalam penyelenggaran pemilu tahun 2024 Dapat dicegah sejak tidur Ropadan Terbitakasa, TVRI Jambi melaporkan Perkuat hak milik tanah Bupati Bungo menyerahkan sertifikat tanah Melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap Kepada 16 Kepala Keluarga Kecamatan Pelepat di Morabugo Bupati Bungo Masuri kembali menyerahkan puluhan sertifikat pendaftaran tanah sistematik lengkap Atau PTSL Dan bulan ini giliran warga di Kecamatan Pelepat yang menerima sertifikat Yang langsung diserahkan oleh Bupati Bungo Secara simbolis kepada 16 orang penerima program PTSL Bupati Bungo Masuri juga mengatakan Pemberian sertifikat PTSL ini merupakan pencapaian pemerintah Dalam mewujudkan pemuduhan hak akan kepemilikan tanah yang sah dan legal Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bungo Ini merupakan wujud konkret terhadap pemberian kepastian hukum Kepada masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah Kita dari pemerintah daerah sudah menerbitkan peraturan Bupati Tentang pembebasan BPHTB untuk khusus kegiatan PTSL ini Sehingga masyarakat kita semua yang sudah ikut dalam program ini Bisa semuanya kita sertifikan Itu harapan kita Masa ada waktu ini dikejar oleh BPN Kami menghimbau kepada Datuk Rio yang ada di dosun, di wilayahnya Agar masyarakat yang sudah didata tanahnya Sudah diukur, sudah masuk dalam program PTSL ini Untuk meneruskan syarat-syaratnya Sehingga memang tahun ini bisa kita terbitkan setidaknya Bupati Masuri berharap kepada pihak BPN Bungo Dapat membantu masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah Selain itu Bupati Bungo juga mengingatkan Para Datuk Rio atau Kades Agar segera menginventarisir tanah milik pemerintah Di pusat atau desa Agar jelas kepemilikan hak tanah dan bangunan Sehingga terhindar dari sengketan yang sering terjadi Antara pemerintah dengan warga yang mengklaim Hak atas tanah pribadi Ataupun tanah ada Bu Kriyadir, TVRI Jamin, lapor ketiga Sementara itu Saudara Ketua Pogja Bunda Paut Sekaligus Ketua TPPKK Tanjung Jabung Barat Fadilah Sadat menghadiri Gebiar Paut yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menggelar Gebiar Paut tahun 2023 Ketua Pogja Bunda Paut sekaligus Ketua TPPKK Tanjung Barat Fadilah Sadat Yang menghadiri acara ini Mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan Gebiar Paut Ia berharap para guru dan orang tua dapat berkolaborasi Dalam mendidik anak agar menjadi anak-anak yang memiliki ahlak yang baik dan berdaya sayur Dan juga disini para guru-guru Paut juga menanankan jiwa untuk mendidik anaknya Dan orang tua untuk memberikan sosialisasi pandangannya agar menjadi anak itu tidak boleh keras Penuh kasih sayang Penuh kecintaan Karena anak usia dini ini rentam sekali dengan tindak kecerasan Karena dia apa yang kita ajarkan itu yang akan dipirunya di kemudian hari Jadi gerakan paut kami ini Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai ke kecamatan dan juga desa Itu mensosialisasikan bagaimana menanamkan ahlakul karimah kepada anak Kepada orang tua agar memilih anaknya menjadi anak yang betul-betul lemah lembut dan penuh kasih sayang Dan menjadikan anak itu telah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang cerdas masa yang akan datang Karena kita tahu generasi Golden Egg ini adalah sangat diharapkan dalam membantu orang tua yang bagus dan baik Kembala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat, Dahlan mengatakan Gabiar Paut berupakan ajang silaturahmi antara guru dan orang tua Pihaknya berharap ke depan anak-anak paut mendapat pembelajaran yang lebih baik Kebiar Paut dikelar selama dua hari, pada hari pertama dilaksanakan berbagai lomba Sedangkan hari kedua merupakan puncak gebiar tahun Didi Hariani, DPRI Jambi melaporkan Di anggota Komisi 8 DPR RI, Hasan Basri Agus adakan sosialisasi untuk bangun kepercayaan masyarakat tentang pengelolaan dana haji Informasi selekatnya akan kami hadir ke Nusai Jid dan tetaplah bersamakan Ada kembali bersama kami di Jambi hari ini Saudara tinjau pelaksanaan 10 program pokok PKK, tim penggera PKK Provinsi Jambi Melakukan supervisi ke Dasawisma Telang RT 28, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Tim penggera Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jambi Melakukan supervisi ke Dasawisma Telang RT 28, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi Sekretaris TPPKK Provinsi Jambi, Sukma Bhakti mengatakan Kegiatan ini merupakan program rutin TPPKK untuk melihat secara langsung pelaksanaan 10 program pokok PKK di Dasawisma Baik di tingkat RT, Kelurahan, dan Desa, maupun Kecamatan se-Provinsi Jambi Sukma menyampaikan saat peninjauan di RT 28, TPPKK Provinsi Jambi memberikan apresiasi penuh pada tim Dasawisma yang sudah dibentuk dan menjalankan tugas 10 program pokok PKK di Dasawisma telah serahkan optimal dalam upaya meningkatkan kemandirian pangan hingga mendorong kesejahteraan keluarga Keberhasilan RT 28, Kelurahan Simpang 3 Sipin diharapkan dapat menjadi contoh bagi RT-RT lain se-Provinsi Jambi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan serius tim PKK Kelurahan dan Kecamatan keberhasilan Dasawisma RT ini ditargetkan dapat semakin meningkat dalam upaya mendukung percepatan pemajuan daerah Kita memang mempengaruhkan suatu program kerja tim PKK Provinsi setiap tahun melaksanakan supervisi evaluasi dan kegiatan 10 program untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK yang dilaksanakan di Dasawisma, di RT, di Kelurahan, di Kecamatan se-Provinsi Jambi dan hari ini kami berada di Kelurahan Simpang 3 Sipin melaksanakan supervisi yang namanya pembinaan, pelaksanaan dan Alhamdulillah kami juga ada di RT 28 Kelurahan Simpang 3 Sipin ini dan kami merasa bangga ternyata 10 program pokok PKK itu sudah dilaksanakan dengan baik Setelah pelaksanaan supervisi di RT tersebut tim penggerak PKK Provinsi Jambi akan kembali melakukan evaluasi pada tahun depan untuk melihat progres capaian keberhasilan Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan Asisten 3 Seda Provinsi Jambi, Jang Cipmoza membuka gebiar sound system kedua Gubernur Jambi Cup di mana kegiatan ini saudara digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi diselenggarakan oleh Persatuan Seniman Jambi Asisten 3 Seda Provinsi Jambi, Jang Cipmoza Jumat siang membuka gebiar sound system kedua Gubernur Jambi Cup kegiatan yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi ini digelar oleh Persatuan Seniman Jambi PSJ Jang Cipmoza mengatakan gebiar sound system ini membuktikan bahwa Provinsi Jambi memiliki sarana sound system yang baik dalam menyambut berbagai penyelenggaran event maupun acara besar di daerah kualitas sound system yang mumpuni akan membuka peluang ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi inisiatif PSJ yang telah menyelenggarakan event ini selain untuk memasyarakatkan seni dan sound system kegiatan ini juga diharapkan dapat mengevaluasi sarana yang dimiliki gebiar sound kedua Gubernur Jambi ini paling tidak masyarakat punya pilihan masyarakat diberi slot untuk bisa memilih sound system yang baik dalam kegiatan keadaan apapun baik yang simpan keagamaan maupun kebudayaan maupun pesta jadikan karena bagaimanapun dengan ingat-ingatnya hari ini kalau sound system dalam suatu acara tidak baik kualitas acara pun akan berkurang Ketua Panitia Gebiar Sound System, Nacwah, mengatakan ada dua kategori yang diperlombakan dalam event yang digelar pada 24 hingga 25 November ini yakni kategori SPL serta Clarity dengan hadiah utama satu unit sepeda motor ada di lombakan dengan dua kategori ada SPL, ada Clarity ada batasan spek atau seperti apa? ya ada batasan speknya nanti penenang akan mendapatkan hadiah apa ini? hadiah utama dari Gubernur Jambi berupa satu buah motor Gebiar Sound System ini diikuti oleh 50 tim yang berasal dari dalam maupun luar Provinsi Jambi Rendy Arta, TVRI Jambi melaporkan kita berleli ke informasi lainnya sodara magister ilmu hukum Universitas Jambi menggelar seminar nasional pencemaran lintas batas internasional akibat kebakaran hutan dan sodara seminar nasional itu digelar untuk mencikapi kebakaran hutan yang setiap tahun dia terjadi di sejumlah provinsi kebakaran hutan dari tahun ke tahun masih sering terjadi di Indonesia karhutlah yang terjadi karena berbagai faktor itu tak hanya menyebabkan kerugian bagi daerah namun juga bagi masyarakat hal itu dikatakan sekda Provinsi Jambi, Sudirman saat menghadiri dan membuka seminar nasional yang digelar magister ilmu hukum Universitas Jambi Sudirman mengatakan kebakaran hutan telah menimbulkan asap yang berdampak terhadap polusi udara yang tak hanya dirasakan di Indonesia namun juga di negara-negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia sampai dengan Oktober kemarin jumlah areal hutan dan lahan yang sudah terbakar lebih kurang 1025 ya sampai Oktober kemarin Alhamdulillah itu bisa diatasi, bisa dikendalikan yang paling kecil sebenarnya untuk tahun ini tuh lahan gambut yang terbakar hanya 105 ya 105 jika dibandingkan dengan tetangga kita itu sampai 36 ribu yang terbakar kita bisa antisipasi, bisa kita kolaborasi dan kita bisa kerjasama sehingga persoalan karhutlah untuk tahun 2023 bisa kita atasi dengan baik kita berharap ada kontribusi nanti dalam pertemuan ini juga kepada para pemikir, para akademisi ya untuk memberikan solusi permanen untuk penanganan masalah karhutlah di Provinsi Jambi Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana mengatakan secara hukum asap yang berasal dari kebakaran hutan di Indonesia dapat menjadi dasar bagi negara yang terdampak untuk meminta ganti rugi kepada Indonesia hal itu karena Indonesia telah lalai dalam menangani terjadinya kebakaran hutan dan penanggulangan asap kebakaran hutan untuk mengatasi persoalan itu perlu adanya perjanjian internasional sebagai basis peniadaan tuntutan ganti rugi sebagai penyelenggara disini berusaha untuk memberikan pemahaman memberikan bagaimana solusi melalui seminar ini dapat hasil-hasil yang bisa membangun, mengatasi terkait dengan pencemaran akibat kebakaran itu sendiri termasuk disini pencemaran antar negara disini seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi ada semacam pemikiran yang disampaikan dalam seminar ini bahwa itu sudah ada upaya untuk membangun antar negara dalam hal mengatasi kebakaran hutan ini Hikmahanto Juwana menambahkan ASEAN pada tahun 2002 telah membuat perjanjian internasional terkait lintas batas yakni ASEAN Agreement on Transboundary Haste Pollution atau AATP Yajid Santoso, TVRI Jambi melaporkan Informasi lain saudara anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia Hasan Basri Agus dan BPKH menggelar sosialisasi pengelolaan keuangan haji Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan dana haji Anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus menggandeng Badan Pengelolaan Keuangan Haji PPKH menggelar sosialisasi pengelolaan dana haji Acara ini digelar di salah satu hotel di Kota Jambi pada Jumat 24 November 2023 kemarin Sosialisasi pengelolaan dana haji bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan setoran uang haji sehingga tidak ada lagi anggapan masyarakat tentang dana haji yang dikelola kurang optimal Hasan Basri Agus mengatakan BPKH merupakan lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam mengelola dana haji Pengelolaan dana tersebut setiap tahun selalu dilaporkan dengan rinci ke DPR RI Oleh karena itu masyarakat diminta tidak perlu khawatir dengan dana haji yang telah disetor Hasan Basri Agus menjamin BPKH dapat menjaga kredibilitas dan keamanan dana calon haji yang telah disetorkan Dan kaitan dengan itu acaranya adalah Sosialisasi kepada masyarakat Tentang kedudukan dan tugas daripada BPKH itu sendiri Dengan ada anggapan selama ini Seolah-olah uang haji itu dipakar tidak keruan Tidak pada masyarakat yang benar Yang dikhawatirkan uang itu akan habis Tidak keruan oleh pemerintah Padahal itu tidak Sudah ditunjuk oleh pemerintah Badan Pengelola Keuangan Haji Itu yang mengarahkan jelas pengelolannya Dan itu dipakar menjawabkan di depan komisi 8 Kota DPR RI Setiap tahun BKH itu menggunakan uangnya Kemudian rencana menggunakan uang setiap tahun Mau dikeluar kemana Itu dilaporkan dengan kita Diharapkan sosialisasi pengelolaan dana haji ini oleh BPKH Dapat menambah kepercayaan masyarakat Joko, TPRI Jambi melapor Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan anda Saya Omil Hayadi Dan saya Dapur Silalhi bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!